Tiga pohon penting agar mesin cuci awet Mesin cuci untuk rumah tangga sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok bagi ibu-ibu rumah tangga ya Dimana praktis dalam proses mencuci pakaian serta menghemat waktu Dimana pekerjaan rumah yang lain dapat dikerjakan seiring mencuci pakaian dengan mesin cuci Namun tak sedikit yang mengeluh tentang mesin cuci yang mudah rusak Nah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tiga poin penting agar mesin cuci awet dan tangan lama bisa dipakai sepanjang waktu ya Untuk nomor pertama mesin cuci memerlukan air bersih dan bertekanan sedang Sebagian banyak mesin cuci memerlukan air yang bersih ya dan bertekanan sedang juga Agar dapat lancar sewaktu mesin cuci memerlukan air Pada saat proses pencucian bekerja ini untuk mesin cuci satu tabung toklading ya Dimana penyebab awal kerusakan pada mesin cuci satu tabung adalah air yang kotor dan kurangnya tekanan air Apabila pada saat proses mencuci air tekanannya kurang akan memperlama proses pencucian dan terkadang mesin cuci akan menunjukkan kode tertentu Yang mana kode itu memberitahu pengguna bahwa tekanan air kurang pada inlet Dan apabila itu terjadi terus menerus maka kemungkinan besar mesin cuci akan mengalami kerusakan atau masalah Jadi perbaiki saluran anda Perbaiki saluran pipa anda Jernihkan air dengan filter atau apa gitu Untuk yang kedua adalah tegangan listrik dan penggunaan kabel Sebagian besar mesin cuci saat ini adalah menggunakan perangkat elektronik Dimana semua diprogram oleh PCB modul yang terdapat pada mesin cuci ya Jadi dapat bekerja secara otomatis gitu lah Apabila suplai tegangan dari sumber listrik tidak memenuhi standar 220V Maka mesin cuci dapat mengalami kerusakan pada bagian PCB modulnya Jadi pastikan tegangan listrik anda sesuai standar listrik PLN Dan juga yang tidak kalah penting adalah penggunaan kabel Jangan asal-asalan dalam menentukan jenis kabel yang akan anda gunakan Untuk keperluan mesin cuci anda ya Karena mesin cuci menggunakan watt yang cukup lumayan sedang untuk proses pencucian Dimana dinamo yang berputar yang paling banyak memakan listrik yang lumayan besar Jadi usahakan penggunaan kabel pada mesin cuci anda ukuran 3x0.75 Kalau bisa minimal maksimal 3x2.5 tidak apa-apa Pilihlah kabel yang terkenal contohnya kabel etherna dan kabel supreme Itu sudah cukup mempunyai untuk penggunaan mesin cuci anda ya Kemudian yang terakhir adalah nomor 3 Tempatkan mesin cuci pada lantai yang datar dan tidak boleh miring Untuk anda yang saat ini meletakkan mesin cuci pada polisi miring Itu tidak saya sarankan Karena mesin cuci pada saat proses pengeringan akan berputar dengan cepat Dan apabila tempat atau lantai anda tidak stabil atau tidak datar Maka yang terjadi adalah mesin cuci akan trouble balance Mesin cuci akan bergetar hebat Dan karena kecanggihan mesin cuci dan model sekarang Dimana sudah terdapat sensor balance Yang akan menghentikan proses pencucian ketika terjadi trouble balance Jadi ketika terdepat gitu Maka mesin cuci akan mati sendiri atau merestart atau memulai pemobraman awal Mungkin anda pernah mengalami dimana mesin cuci anda pada saat proses pengeringan Eh malah berhenti sendiri ya Nah itu kemungkinan disebabkan karena lantai yang miring Atau pakaian yang kurang merata Jadi apabila hal ini terus menerus terjadi Pada mesin cuci anda Itu lambat laun akan merusak mesin cuci anda sendiri ya Jadi perhatikan kemeringan lantai anda Kalau bisa datar ya Jangan sampai miring Jadi itu adalah 3 poin penting yang dapat anda terapkan pada mesin cuci anda Agar tidak mudah rusak pada saat digunakan dalam jangka panjang ya Oke dan mungkin sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton Selamat malam Jangan lupa like apabila kalian menyukai video seperti ini Jangan lupa subscribe apabila video ini bermanfaat untuk anda Oke sampai jumpa Terima kasih telah menonton